Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai cara program atau setting setop box DVB T2 Luby untuk mendapatkan kanal TV digitalnya tanpa berlama-lama langkah pertama adalah ambil remote setop box nya kemudian tekan tombol menu pada remote nya nanti di layar televisi menu setop box Luby nya akan muncul seperti ini ada youtube, youtube kit program dan banyak lagi ya kemudian turunkan ke bawah menggunakan program tambah ya pada tulisan channel search ya yang ini yang ada tanda panahnya ke bawah jika sudah teman-teman tekan tombol ok pada remote nya nah nanti akan muncul tulisan instalasi ada program otomatis, cari manual, filter, kemudian negara, LCN, antena aktif, dan area kode isi disitu sesuai dengan dimana agan-agan tinggal saat ini kemudian pada pencarian otomatis ada panah ke sebelah kanan ya klik menggunakan volume tambah nanti muncul menegaskan seperti ini ada tulisan ya dan tidak kalau saya akan pilih ya disini ya kemudian tekan ok dan setop box nya mulai mencari channel-channel yang tersedia di wilayah pencarian setop box tersebut nah ini untuk antena yang digunakan adalah antena sigma ya dengan ketinggian kurang lebih 8 meter serta menggunakan booster disini channelnya alhamdulillah sudah bertambah ya dan terus bertambah dan bar pencarian sudah 50% kita tunggu saja sampai pencarian kanal televisi digitalnya 100% sekarang kita tunggu lagi apakah channelnya masih bertambah atau sudah hanya segini oh ternyata channelnya bertambah sekitar 30-an channel ya teman-teman sambil kita nunggu ke 100% pada pencarian ini alhamdulillah pencariannya sudah selesai dan jika sudah seperti ini teman-teman klik tombol exit pada remote setop box nya exit nanti masuk menu kemudian exit lagi dan televisi yang tadi dicari kanalnya sekarang bisa kita lihat satu persatu ini ada AINews kemudian Global TV kemudian MNC TV dan RCTI tentunya demikian cara setting setop box lubi semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih